Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar terkini datang dari Liga Super Malaysia 2024-2025 Tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia Terima kasih Berikut berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Yang pertama kita awali dari telahkan Daruna MFC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Malibogo Untuk melarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 25 tahun Bermain di posisi B Berkebangsaan Afrika Selatan Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Terengganu FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan German Canu Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 36 tahun Pemain yang berusia 36 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan Argentina Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Seterusnya datang dari Sabah FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Visnu Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 22 tahun Pemain yang berusia 22 tahun Bermain di posisi striker Berkebangsaan India Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Sri Pahang FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Jacob Mehler Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 24 tahun Bermain di posisi gelandang Berkebangsaan Singapura Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Pera FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Gabriel Perez Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 27 tahun Bermain di posisi back Berkebangsaan Brazil Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Kedah Darul Aman FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Samuel Somerville Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 30 tahun Bermain di posisi keeper Berkebangsaan Inggris Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024-2025 Selanjutnya datang dari Selangor FC Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Odai Karub Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 31 tahun Bermain di posisi gelandang bertahan Berkebangsaan Palestina Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Seterusnya datang dari Johor Darul Tatsim Yang dikabarkan bakalan segera mendatangkan Martin Paes Untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 Pemain yang berusia 26 tahun Bermain di posisi keeper Berkebangsaan Indonesia Itulah rumor berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia musim 2024-2025 terkini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!